Terpidana kasus pajak Andi Ferryanto kembali berurusan dengan hukum. Mantan Direktur PT Putra Indragiri sukses terjerat kasus yang sama. Kali ini Andi menjadi tersangka dalam perkara pajak di PT Nusantara Golbalindo Mitra Energi tahun 2017 dan 2018. Terpidana kasus pajak Andi Ferryanto kembali berurusan dengan hukum. Mantan Direktur PT Putra Indragiri sukses itu terjerat kasus yang sama. Kali ini Andi menjadi tersangka dalam perkara pajak di PT Nusantara Golbalindo Mitra Energi tahun 2017 dan 2018. Penyerahan terdakwa dilakukan pada selasa 27 Desember 2022 lalu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi. Perbuatan terdakwa diduga melanggar Pasal 39 Ayat 1 Huruf D Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sebelumnya, Andi ditangkap usai sidang peninjauan kembali atau PK di pengadilan setelah masuk daftar pencarian orang atau DPU Kejati Jambi. Kasus penggelapan pajak dengan fonis 1 tahun pada 15 November 2022 lalu. Kasih penggum Kejati Jambi, Leksi Fatarani mengatakan, untuk perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksan Negeri Jambi telah menerima berkas dan barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Kanwil Dirjen Pajak Sumatera Barat Jambi. Sebagai Direktur PT Nusantara Golbalindo Mitra Energi, Andi telah mengirimkan dokumen kelengkapan pembelian BBM Solar Industri berupa faktur pajak dan purchase order. Namun pengiriman dokumen pembelian solar tersebut tanpa disertai penyerahan kuota BBM Solar Industri berdasarkan permintaan Andi Ferryanto. Selasa 27 Desember 2022, Andi Ferryanto yang juga pernah menjadi terpidana yang sudah kita eksekusi di pengadilan, melakukan pengelapan pajak. Namun untuk saat ini dia menjadi selaku Direktur PT NGME, yaitu Nusantara Global Indomitra Energi, di mana tahun 2017 sampai 2018 modusnya sama, tidak menyetor PPN atas transaksi yang dia lakukan. PT ini bergerak di bidang penyaluran solar bersubsidi, di wilayah Cambi.